Nah ini yang terakhir itu juga sebetulnya tidak pantas disebut manusia kalau dia tidak ada jiwa seninya, tidak ada ini fitrah pemberian Allah itu, pemberian Tuhan bahwa manusia itu berlapis tiga ini dia harus beragama, berbudaya, berkesenian Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Kamburu Excellent Channel kita kedatangan seorang yang cukup berpengalaman dan profesional dalam bidang perfelemen atau dalam bidang pertelevisian pokoknya terkait dengan program-program yang sudah sering tayangkan bahkan video juga merupakan X daripada Direktur TV di salah satu kabupaten dan bagian daripada TV-TV nasional Mari kita sambut Bapak DRS Halim Paus Assalamualaikum Pak Halim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Luar biasa ini Suri hari ini tentu kita sangat senang sekali kedatangan Pak Halim sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia-dunia perfelemen berpengalaman juga dalam dunia-dunia pertelevisian sesuatu yang cukup mengagetkan adalah bahwa ada 46 pekerjaan yang bisa diprediksi nanti akan punah dengan adanya teknologi dan informasi ini salah satunya dosen dosen-dosen seperti Kang Guru ini suatu saat sudah tergantikan Nah kita akan bicara tentang bagaimana dunia-dunia perfelemen, dunia-dunia pertelevisian yang ada kita mulai dulu dengan bagaimana sebenarnya televisi itu prediksi yang ke depan Baik, terima kasih Pak Mutarram Oh mohon maaf, Kang Guru ya Panggilnya Kang Guru Hei Kang Guru Sebelum kita ngomong televisi tadi ada sesuatu yang menyentak tadi yang disampaikan sekian puluh disiplin aktivitas hidup akan punah Mungkin termasuk salah satunya tadi juga disebut di luar ini tadi apa, jurnalistik Jurnalistik apa, artinya medianya medianya diantaranya bahwa itu pun nanti tersaring bahwa kalau di Belahuran itu ada jual emas jejer-jejer toko-toko emas memang mengalami penurunan daya beli tetapi tidak selalu di dalam sederetan toko emas ini semua nanti sama ada salah satu, dua toko itu yang full tidak bisa istirahat malahan tidak bisa istirahat karena melayani konsumen baik jual maupun beli artinya bertahan media itu nanti ada yang bisa bertahan tetap akan tetap menjalankan fungsinya sebagai media televisi juga demikian tetapi pada akhirnya memang tujuan televisi itu pun yang sekarang ada itu sebagai apa fungsinya kalau dia sebagai media informasi ya ini yang akan bertanding nanti akan bersaing dengan dunia kecepatan teknologi dan sebagainya termasuk dosen insya Allah figur taulat dan guru itu tidak tergantikan kalau menurut saya apa namanya sosok figur langsung guru apalagi pondok nggak bisa kitab-kitab dibaca sendiri gitu baca yang kapan itu sempat rame belajar hadis walaupun hadis itu sohe buhori muslim tapi tanta guru nanti cetakan itu apa utuh jangan-jangan hadis nomor sekian hilang ini kalau ada gurunya ada Pak Poro Yai yang mengajarkan terjemahannya cabarannya lebih bagus nah terkait itu Kang Guru makanya saya meluas ngobrolnya kalau ditanya TV tapi saya berbicara fungsi fungsinya apa TV salah satunya kan hiburan entertain nah kalau di main art ada art ada main art misalnya itu kan kalau berbicara yang secara umum arti kesenian sangat luas berarti terpengaruh atau itu dibutuhkan dalam kehidupan jadi awalnya dulu kebutuhannya apa cuma menghibur bisa bersaing bisa kalah saing tapi kalau sudah dasarnya yang kita coba untuk kita pahami kita dasari mudah-mudahan tidak lapo artinya gini Pak Guru Kang Guru sebetulnya hakikat manusia itu kan dibagi tiga tidak bisa disebut manusia dia kalau kurang dari salah satunya misalnya agama tidak pantas manusia disebut manusia kalau tanpa agama budaya mengembangkan ilmunya apa dan sebagainya manusia kalau tidak ada hasil karsa karya misalnya tidak ada mengandung aturan-aturan tentang budaya-budaya hidup itu ilmu pengetahuan bahasa tidak bisa ngomong tidak pantas sebut manusia nah ini yang terakhir itu juga sebetulnya tidak pantas disebut manusia kalau dia tidak ada jiwa seninya tidak ada ini fitrah pemberian Allah itu pemberian Tuhan bahwa manusia itu berlapis tiga ini berlapis tiga dia harus dia harus beragama berbudaya berkesenian tanpa ada kesenian contoh baju saya begini semua tidak nyentrik saya mesti punya jaket yang lain celana jean biru nanti punya jean yang kuning yang putih dan seterusnya ada nilai seni nah cara bertutur mengandung apa gaya bertutur itu bukan berbahasa lagi tetapi berkesenian ada lima waktu ya gak putih kalau di masjid sudah bagus masjidnya jamah apanya yang ada kok suaranya katakanlah di luar umum misalnya sampai ngeden-ngeden apa kasianlah orang lihat itu kan eman misalnya di masjid tampilkan yang baik-baik adhan yang baik imam yang baik imam ada yang baik kok misalnya gitu kenapa harus imam ini misalnya imam ini juga layak ya kalau terpaksa misalnya ya menyiapkan diri nah iya jadi ketika dosen diprediksi nanti itu perangnya akan berkurang kenapa dengan gampangnya sebuah informasi yang diambil dari katakanlah internet orang bisa misalkan suatu yang explore ya explore suatu yang bisa jadi gak tahu menahu kemudian disitu di klik saja di internet kita akan tahu siapanya kemudian dihubung-hubungkan akan timbul sebuah pemahaman tentang sesuatu itu bisa jadi seorang dosen malah belum tahu kadang-kadang gitu nah makanya bisa diperkirakan berperan daripada dosen itu semakin hari semakin berkurang tapi saya sebagai seorang dosen sangat paham itu kan akan tergantikan posisi yang semula itu banyak mengajar makanya tidak akan banyak sebagai mediator ya memediasi antara seorang siswa atau siswa dengan ilmu pengetahuan jadi menarik sekali kesimulannya dosen gak ilang figur guruk gak ilang manakala memang harus ada sebuah apa pemahaman kita berkembang juga mengikuti ilama-ilama teknologi informasi itu artinya apa bahwa kalau muridnya nanti bisa gampang mengakses dan membuka eksplorasi tentang sesuatu dosen juga diharapkan demikin lebih canggih nah kalau semacam itu terjadi apa yang terjadi nanti itu adalah terjadi oke gampang mendapatkan informasi tapi juga seorang dosen juga harus bisa apa meramu yang mungkin daya seninya tadi itu menarik sekali jadi kesimpulan saya peran-peran figur pengajar ya pendidikan kalau TK itu 90% full dari beliaunya seorang figur guru SD mungkin 50-50 SMA kuliah mungkin sudah 95 belajar sendiri kebalik tidak seperti TK TK 95-90 gurunya kalau mahasiswa mungkin 90-95 mahasiswanya nah sekarang jaman canggih barangkali guru enggak belas memberikan materi tapi motivator tadi setuju saya tapi juga kembali ke TV kalau kabarnya TV-TV sekarang itu akan berubah juga yang semula mungkin ini transisi juga kalau enggak ada perkembangan semacam itu juga barangkali juga akan tergilas dengan internet mungkin ada YouTube ada apa itu gimana perkembangan TV yang ada jadi secara umum sekarang itu kalau ditarik 10 tahun 15 tahun yang lalu ketika marak TV-TV lokal mungkin 20 tahun gitu ya itu sebetulnya ada sudah mulai demam apa media yang koran cetak misalnya nah ternyata sekarang kejadian bahwa kalau dulu mengandalkan Opla media-media cetak karena adanya TV radio masih berjalan semangat-semangat dan sebagainya sekarang ini TV hampir seperti itu sekian tahun 80 tahun yang lalu itu televisi sekarang perkembangannya seperti itu hampir masyarakat itu tidak bilang TV itu atau kalau mencari informasi tidak harus di rumah ruang tamu nonton TV tapi dia dengan cukup alat tertentu dengan gadgetnya itu mau apa sekarang dia berbetualang di sana untuk penggalian di sana pendalaman di sana dan sebagainya sehingga menurut saya TV itu memang bisa bertahan kalau kembali ke dasarnya bahwa media itu harus fleksibel harus update mengikuti perkembangan zaman tidak hanya acara variasi acara gitu-gitu aja tetapi juga sebuah sebuah apa ya kecanggihan teknologi ke depan itu dia juga harus ikut bahwa terlalu detail ternyata enggak masyarakat butuh yang simpel misalnya gitu nah ini yang kita ikuti perkembangan di kenyataan masyarakat ini sekarang sehingga saya simpulkan bahwa orang sekarang yang tidak berubah apa itu tadi kembali fitroh manusia untuk berekspresi untuk kegundahan curhat menulis status itu tidak hanya di instagram tapi di facebook dimanapun dimanapun media yang sudah menawarkan itu termasuk di tiktok tiba-tiba menjadi artis mendadak tiba-tiba menjadi presenter dadaan dan sebagainya dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini kaget ya sekolah dimana nah dia punya latar belakang apa tapi karena secara umum manusia itu ada naluri ada jiwa kesenian yang sudah anugerah Tuhan ini maka mau gak mau harus ada yang menampung nah siapa yang menampung selama ini akhirnya tidak terarah semua media sosial dia masuki nah disitilah perannya kita kan guru sebagai kan guru ini punya beban moral artinya ada orang yang berkarya ini tidak bertanggung jawab akhirnya ada orang asal karya saja gak ada nilainya gak masalah gak penting bagi saya yang penting saya sudah ekspresi nah menurut saya ini salah jiwa berkesenian silahkan tetapi kalau tidak tidak ada norma-norma tidak ada akar budaya tidak ada sesuatu yang mendasari budaya apalagi tidak agama bahasa Usmar Ismail berkesenian itu ya adalah nilai kesenian yang berketuhanan berarti yang berpancasila kan gitu kalau tidak ada unsur pancasila tidak ada unsur kemanusiaan tidak ada unsur misinya apa ini oh merusak aja kamu berarti oh cuma menaikkan sawat masyarakat misalnya gitu-gitu ini banyak terjadi kan guru tidak punya wawasan naluri insting keseniannya kuat karena jiwa anugerah Tuhan itu tadi dia berbuat salah dalam pemrosesan akhirnya nilainya yang penting pokoknya youtube gitu yang penting viral yang penting sekian juta orang tapi kalau kangguru tidak boleh asal tiru-tiru seperti itu yang penting viral penting banyak pengikutnya viewernya jangan menurut saya disinilah pentingnya kita memberikan edukasi nah bagaimana edukasi apa ya entertain edukasi yang terkait dengan barangkali penampilan sebagai presenter penampilan sebagai aktor gitu-gitu apa berbagai sutradara sebagai apa ya ya pemain penampilan diri yang baik seperti apa harus ada yang bertanggung jawab kalau enggak tidak terkontrol nanti berkesenian kita jadi kurang kurang ada nilai edukasinya jadi dengan kata lain bahwa dengan perkembangan informasi teknologi begitu cepat jangan sampai terjadi sebuah tenggeladuan ngeladur 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 itu artinya apa oke ekspresi tanpa batas tanpa melihat culture budaya dan juga agama walaupun dia mengatakan seni seni tapi semua itu harus diarahkan tiga hal ini terkait tentu ini juga terjadi pada kenapa kangguru juga muncul karena sebenarnya sangat risih melihat para anak-anak muda SMP SMA maupun mahasiswa itu tontonan-tontonan kegantian itu geladur makanya kangguru membuat tatanan edukasi barangkali ini akan menjadi choices bagi mereka pilihan-pilihan bagi mereka nah dengan melihat semacam itu pada akhirnya jangan sampai nanti itu anak-anak kita geladur gak tahu budaya gak punya seni yang bagus sesuai dengan agama nah ini yang sebenarnya harus kita imbangi dengan adanya kangguru tapi ngomong-ngomong begini apa hal ini zaman kangguru kecil di sebuah desa di bujung guru saya saya lihatin bujung guru tepatnya kepohon baru itu gak ada tradisi di sekitar kangguru apa yang terjadi adalah kangguru jual satu petak sawah hanya untuk beli TV luar biasa nah apa yang terjadi adalah itu gak cuma satu kampung yang nonton itu kampung-kampung sekitar dari desa-desa lain dan wah ini luar biasa zaman-zaman itu saya masih ingat itu disitu betapa informasi teknologi saat itu belum canggih saya katakan belum begitu canggih karena memang gak ada listrik waktu itu tahun tahun itu mungkin apa tahun 79 lah mungkin ya itu 78 79 listrik belum masuk di disesai yang terjadi kita pakai api nah ini betapa susahnya mencari informasi dan teknologi gitu nah apa yang terjadi adalah saya cukup tercengang ketika pada waktu cuma satu stasiun televisi cuma TVRI ketika tahun 90-an muncullah beberapa TV swasta banyak sekali TV nah sekarang rupanya TV-TV ini sudah mengarah juga saat ini radio radio FM digitalisasi gitu katanya sudah mau mulai dan kita akan menghadapi sebuah zaman-zaman yang banyak TV gitu jadi bagaimana seperti yang disampaikan Pak Mutarom bakal ada beberapa terlupakan atau sudah terabekan atau mentransformer menjadi suatu yang lebih besar lagi tapi intinya kan bahwa kebutuhan manusia ini akan informasi bagaimana tidak hanya satu desa Pak Kang Guru ketika punya TV yang nonton berdesa-desa datang itu kan ingin mendapatkan sesuatu dari media yang baru nah zaman sekarang kan tidak beralih hanya ke televisi tetapi apapun yang sifatnya komunikasi dan teknologi yang bisa memberikan informasi contohnya dulu orang Skype apa Skype apa namanya YouTube Zoom sekarang rapat-rapat istilah-istilah Google Meet gitu-gitu kan orang antusias kembali ayo gimana kita rapat ayo pakai ini aplikasi ini aplikasi itu artinya bisa jadi mengalami pergeseran tambahan nilai dulu orang haus informasi yang sekarang ini justru haus hausnya memberikan informasi karena saya bisa menggunakan sebuah peralatan ini maka saya akan memberikan informasi jadi sekarang ini harusnya dulu searah one way communication sekarang multi apa ya dua arah tidak hanya saya memberi apa kepingin tahu informasi tapi saya bisa memberikan informasi sekarang gitu nah ini tidak terbendung akhirnya saya kira itu kehausan kita keingin tahuan kita akan ilmu lama-lama kehausan kita akan memberikan ilmu memberikan pengalaman karena sarana sekarang sudah tidak seperti televisi kan buat communication kita nonton kita disuguhi kalau zaman sekarang enggak kita kita kepingin ditonton kita memberikan menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Halim tadi itu bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu perlu diarahkan diberi edukasi jadi jadi tadi kayaknya perlu juga bagaimana anak diberi sebuah keterampilan skill mempresentasikan sesuatu atau dengan kata lain perlu dengan MC MC ya mungkin nanti biar nanti itu kelihatan apa culture budaya itu akan nampakkan dunia sekarang dunia yang nonton itu kan gitu yang kedua juga ini yang masih juga bingung kenapa harus ada yang tadi kayaknya ada seni perang atau mungkin ke arah film itu bagaimana prediksi daripada Pak Halim ini mencoba mengerucut dengan apa apa ya keahlian saya bahwa secara umum tadi bahwa manusia itu berkesedihan kebutuhan maupun anugrah jadi diam-diam kita ini sudah disukui nilai seni nah nilai seni itu kalau tidak dikembangkan pun juga akhirnya tidak berkembang bagaimana seorang mengaku tidak bisa melukis gitu padahal kalau katanya orang bisa menulis itu berarti bisa melukis sebetulnya bisa berbicara berarti sudah bisa bergaya dengan dialognya mengatur suara dan sebagainya tapi pasti masih perlu proses pendidikan nah kita ini menghadapi sesuatu yang bebas pokoknya saya dulu sutradara gak bisa dulu produser gak bisa saya enaknya sekarang siapapun bisa menjadi pemain menjadi produser menjadi apapun nah ini menurut saya ini satu satu kewajiban ada terpanggil kalau dulu sekolah entertain atau sekolah broadcasting apa itu mungkin kebutuhan ekstra ini cita-cita khusus kayaknya cita-cita umum orang biasanya menjadi insinyur jadi dokter ini cita-cita khusus sekarang enggak sekarang justru dibutuh-butuhkannya orang butuh-butuhnya sekarang ini bagaimana sih menjadi presenter yang baik bagaimana menjadi aktor yang baik kenapa kalau enggak idealisme itu akan hilang siapapun sudah bisa jadi aktor menurut saya tidak demikian siapapun bisa produksi apapun tapi tidak ada tahu jawab tidak ada itu tadi beban misi tidak ada visi misalnya apa hasil karyanya tidak terukur jadi menurut saya itu tadi ada nilai kewajiban bagi kangguru sesuatu yang terjadi dunia edukasi bagaimana pentingnya yang masyarakat masa yang mengambang ini apa sekarang enggak mau jadi apa bebas ayo di opos osmed enggak kita filter lagi bahwa kalau kamu enggak nambah ilmunya kalau enggak sambil belajar memahami ilmunya ini apa yang kamu buat itu kamu enggak tahu apa artinya apa yang kamu buat itu nanti dampaknya apa kamu enggak tahu ketangkaplah polisi gaya-gaya misalnya oh pokoknya tampil TKI misalnya di luar negeri ngomong apa ngomong apa dia salah omongannya ketangkaplah tersandung hukum misalnya gitu-gitu ya padahal dia kepingin bergayang ngomong apa tapi karena tidak ada aturan tidak ada nilai edukasinya disitu asal ngomong jadilah bermasalah walaupun artis sekalipun karena sekarang dunia bebas sudah siapapun bisa upload misalnya itu pentingnya ilmu kalau menurut saya presenter itu berarti yang perlu latihan perlu perlu sekolah perlu justru sekarang ini perlu-perlunya membuka katakanlah sekolahan itu penting adanya iya 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 apa yang terjadi adalah dengan digitalisasi 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 ini nanti itu akan memberikan motivasi pada sekian banyak ini kan kaya radio nanti gelombang-gelombangnya jadi ada televisi-terialisi yang sudah ke arah digital seperti radio gelombang begitu saya juga memprediksi bahwa di masing-masing tempat di kabupaten ada TV TV ok itu digitalisasi bahkan bisa jadi youtube-youtube akan menjadi televisi yang digitalisasi nah di sisi itu ada beberapa yang bisa jadi seorang seperti kangguru melihat sebuah film misalkan anak-anak SMP melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan pendidikan maka adanya-adanya kepingin gitu kangguru saya akan membuat tandingan sebuah film ini gak mestinya gak mesti gini nah apakah ini penting ya penting ya apakah gerakan-gerakan ini penting untuk membuat para calon-calon pemeran-pemeran film mendatang gitu iya saya katakan tadi kalau kita runtut dari awal maka saling saling terkait atau berantai berantai berangkai juga bahwa digitalisasi televisi misalnya dari kanal teresterial katakan dulu itu anten harus ada tower dan sebagainya sekarang cukup dengan perizinan ke pemerintah sewa tempat maka dia sudah bisa mendirikan sebuah TV asal izinya sesuai akan semakin banyak kebutuhan pengisi acara di televisi itu akan semakin banyak kan guru tadi nyebutkan tidak hanya TV nasional TV lokal TV macam-macam akan muncul ada TV olahraga TV segala macam TV berita nah itu jelas-jelas membutuhkan sebuah peran para seniman seniman ini untuk berkarya di situ selain membangun TV-nya sendiri juga mungkin membangun isinya nah dibutuhkanlah nanti berantai terakhir-terakhir film misalnya kalau dalam bidang-bidang saya kan mungkin filmnya nah film seperti apa yang bisa kita suguhkan ke masyarakat umum saat ini kan gitu persoalannya itu karena mudah-mudahan dengan adanya edukasi tentang perfilman edukasi tentang apa ya apa ya pemahaman dramaturgi ilmu-ilmu drama gitu ya saya rasa penting kita titipkan ke generasi kita jangan salah